Ken terus berusaha dan berjuang agar dirinya bisa hadir di persidangan, namun anak buah Renaldi terus berusaha untuk menghalangi Ken agar Ken tidak bisa hadir di persidangannya. Ken berusaha untuk melawan anak buah Renaldi, namun sayangnya kondisi Ken dalam keadaan lemas pasca ia meminum racun dari anak buah Renaldi. Semoga saja kali ini, Sidan bisa membantu Ken untuk bisa datang ke persidangannya tepat waktu. Dan semoga saja di persidangan ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan antara Ken dan Maudie. Saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story dan Mimin akan update terus infonya disini. Terima kasih.